Intro Wali kota Batam, Kepulauan Riau melakukan penggalangan dana untuk membantu para korban bencana nasional gempa di Lombok dengan cara turun langsung ke jalan. Penggalangan bantuan yang dilaksanakan di 5 titik persimpangan ini diharapkan menjadi contoh bagi kepedulian masyarakat Batam terhadap musibah yang memporak-porandakan seluruh infrastruktur, aktivitas, perekonomian, dan keseharian masyarakat di kota Lombok. Dalam penggalangan dana ini, seluruh aparat PMKO Batam dikerahkan untuk melakukan penggalangan bantuan selama 15 hari sejak Jumat kemarin. Wali kota Batam, Muhammad Teruji, mengatakan dengan menjiwai sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka penanganan korban gempa bencana nasional yang terjadi di kota Lombok, Nusa Tenggara Barat harus ditanggulangi dan dikelola bersama oleh bangsa Indonesia. Karena terjadinya defisit pada APBD pemerintah kota Batam yang tidak memiliki dana talangan, sehingga penggalangan bantuan ini menjadi dilakukan. Wali kota juga menghimbau kepada seluruh kepala sekolah untuk berpartisipasi menggerakkan penggalangan dana ini kepada para anak didiknya. Sebelumnya, pemerintah kota Batam juga telah berhasil menyalurkan dana bantuan sebanyak 100 juta rupiah Lombok melalui penggalangan dana pada acara Kemilau Muharam pada beberapa waktu lalu. Setakannya pemerintah kota Batam, Kementerian Agama Kota Batam juga telah menyalurkan hasil penggalangan bantuan sebesar kurang lebih 200 juta rupiah. Kita turun ke jelapangan, kita turun ke jalan, membuka hati masalah kota Batam. Untuk berpartisipasi, membantu saudara kita. Sebelum ini kita sudah jalan pada waktu Kemilau Muharam. Terbonggol 100 juta lebih, Lombok dan Sukawa membutuhkan bantuan yang cukup besar. Cukup besar, besar, besar sekali. Karena habis semua ini. Yang tergantung dengan ini bisa terbang. Kalau Indonesia 458, yang kembang terkota ikut, kan bukan kami saja. Tadi saya tanya kemenak, kemenak sudah terbonggol 300 juta lebih. Yang ada CLTA lagi, kalau sekolah-sekolah CLTP ini kita juga wangil-wangil sekolah. Jadi saya akan menghimbau kepala sekolah melalui kardis dik. Dari Batam ke Pulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa.